Intro Topik kita hari ini adalah Regresi linier berganda Secara manual Jadi minggu lalu Kita sudah belajar Regresi sederhana Jadi regresi itu adalah Untuk menghitung Seberapa besar Pengaruh variable bebas X terhadap variable terikat Atau Y nya Nah Jadi kalau regresi sederhana 1 X Terhadap 1 Y Kalau regresi berganda Minimal 2 X Terhadap 1 Y Jadi minimal Harus ada minimal 2 Baru bisa dikatakan Regresi berganda Nah Tulisan ini Topik kita ini Urutan membahas Urutan langkah-langkah Dalam mencari Persamaan regresi berganda Secara manual Data regresi berganda Data regresi dilakukan Selanjutnya Membandingkan nilai F hitung dengan F tabel F itu nilai apa ya Fisher nilai serempaknya Analisis regresi Analisis regresi digunakan untuk memberediksi Seberapa jauh perubahan nilai variable dependen Bila nilai variable dependen Dimanipulasi Diubah-ubah Atau dimaik turunkan Bila koefisien korelasinya tinggi Langkah-langkahnya Membuat HA Atau ada buku mengatakan H1 ini H0 Ini hipotesis 0 Atau hipotesis awal Dalam bentuk kalimat Ya Membuat H0 dalam bentuk statistik Membuat tabel penolong Menitum Menilai B1 B2 Dan A nya dengan rumus sebagai berikut Kemudian Masukkan nilai-nilai tersebut Dengan ke dalam persamaan regresi berganda Terus Uji signifikansinya Dengan membandingkan F hitung dengan F tabel Contoh Sebuah penelitian dilakukan Untuk mengetahui Apakah ada pengaruh makanan ikan Yang diberikan tiap hari dalam seminggu Terhadap panjang ikan Jadi makanan X1 Jadi makanan X1 Panjang X2 Terhadap berat ikannya Y nya Datanya adalah sebagai berikut Langkah-langkah pertanyaan Tentukan persamaan regresi bergandanya Kedua Buktikan apakah ada pengaruh Yang signifikan antara makanan ikan dengan panjang ikan terhadap berat ikan Ketiga Ketiga Gunakan mantode skor depiasi Untuk menyederhanakan data Keempat Inilah Sebetulnya nomor M4 Ini sudah Untuk nomor 2 ini sama Coba saya kecilkan ya Nah Nomor M4 Ini sama Ini sama ini Dengan yang ini Mencari S itu Dan membandingkannya dengan S tabel Nah terus Apalagi katanya Baru buat hipotesisnya kita buat Nah kita lihat apa hipotesisnya A1 Atau hipotesis alternatif Terdapat pengaruh yang signifikan Antara makanan ikan Dan panjang ikan Terhadap berat ikan A0 Tidak terdapat pengaruh Yang signifikan Antara makanan ikan Dan panjang ikan Terhadap berat ikan Dimana Hipotesis statistiknya R A1 Nilai R nya Tidak sama dengan 0 A0 R nya R nya Sama dengan 0 Nah Sekarang Coba kita jawab ini Nah Kita jawab ya Kita masukkan lah ini Kedalam Excel Nah inilah dia Kenapa ke dalam Excel Supaya sedikit Lebih mudah Nah Kita bisa ditahu Rumus-rumusnya adalah ini Kita copy lah ini Nah Kita terus ke Excel Supaya kita tahu Apa yang dibutuhkan Nah Pertama X1 Kuadrat Ada Nah Disini kita bikin X1 X2 Ada dia Baru X X1 Kuadrat Kuadrat X2 Kuadrat Baru Apalagi Disini dikatakan Wah Masing-masing X1 X1 Kali Y Lalu Ada lagi Disini yang dibutuhkan X2 Kali Y Ini ada Enter Mana lagi X1 Kuadrat X2 Kuadrat X1 Ini Tidak perlu Kuadrat Sigma X1 Oke Sudah Dapat Kita Kita delete Ini Seperti Kita bikin Duru Rumusnya X1 Kali X2 Ini Kali Ini Enter Tarik Kebawah Tadi Ada kartunya Sigma Sigma Disini Berarti Kita bikin Zoom Enter Tinggal kita Tarik Semua Ini Di sini X1 Kuadrat Kita bikin Lagi X1 X1 Ini kita tarik Kemarin X2 Kuadrat Ini kita bikin Kali Lagi Lagi Dirinya Sendiri Tarik Lagi Kebawah Ya kan Baru X1 Dikali Y X1 Kali Y Enter Tarikkan Kebawah X2 Dikali Y Ini X2 Kalikan Dengan Y Enter Tarik Kebawah Sudah Ini kita Tarik Semua Ini Kita Supaya Cantik Kita bikin Dia Ketengah Oke Sudah Nah Ini Supaya Nampak Dia Ini Kita Wall Ya Supaya Tau Kita Bedanya Nah Sekarang Sudah Dapat Kita Semua Total Total Nilai Nilainya Apakah Kita Langsung Masukkan Kemarin Bisa Saja Tetapi Ada Caranya Lagi Kita Bikin Disuruh Mengasukkan Kepadang Metode Sekor Deviasi Metode Sekor Deviasi Ya Kan Kita Lihat Macam Mana Rupanya Metode Sekor Deviasi Kita Kecilkan Layar Ini Ini Kita Kecilkan Kita Geser Kemarin Supaya Dia Seimbang Ini Kita Geser Ya Sudah Seimbang Ya Berarti Untuk Sigma 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 Alternate Sigma Mana Kita Masukkan Open Sigma Biasanya Ada Pergi Pada Kebereich Tidak Suruh Sebenaran Lati 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 biasa biasa huruf latin basic latin nah ini kita cari supaya kita bikin Sigma nah ini dia enter Sigma X1 kuadrat sama dengan ya kan tetapkan kemari ya kan berarti kita bikin ah X1 kuadrat sama dengan berapa disini 108 108 kita bikin X1 dikuadratkan nah kita bikin lah nah kuadrat inilah dia kuadratnya ini bikin dia n-nya 12 berarti ini saya ini kita kurangkan dulu ini open dikurangkan dibagikan enter tadi rumusnya ini kan ini kan umus itu sigma X1 kuadrat sigma X1 kuadrat berarti dikurangi sigma X1 nah kita lihat X1 kuadrat sigma nya itu seribu nah ya kan coba kita ulang dulu ya ini tadi X1 kuadrat X1 kuadrat itu seribu nah ya kan baru ini kita lihat sigma X1 pangkat 2 berarti sama dengan sigma X1 108 kali 108 menterkan baru ini dibagi N per 12 jadi ya kan 12 dapatlah berarti sigma X1 pangku kuadrat sama dengan berapa Hai berapa Oh ya 100 Oh seribu dikurangi dengan ini enter 28 lah nah yang kedua X kuadrat pangkat 2 sigma nya kita bikin lagi kita bikin lagi simbolnya simbol sigma enter X2 kuadrat ya jangan lupa kita bikin sama dengannya X2 kuadrat disini dikatakan X2 kuadrat kuadrat X2 kuadrat inilah oh ini banyak ini kita copy kita pastikan kemarin nah baru six month X2 di pangkat 2 akan X2 tadi sini ini kalikan dengan bilangan itu sendiri terbaru dibagikan ini dengan 12 enter kurangkanlah ini kurang ini ini enter banyak kali 2000 tapi tak apa-apa baru langkah yang ketiga sigma Y kuadrat ketiga sigma Y2 sama dengan sigma Y2 di pangkat 2 akan Y2 ada di ini kali dirinya sendiri enter Hai aktor baru Hai dia Sigma ye baru dikwadratkan Sigma ye Hai ini tadi ini Hai kagetkan ya sama hasilnya baru tak apa-apa kita bagi 12 enter kan baru kurangkan ini dan kurang dengan ini enter baru kita bikin lagi yang m4 ini Sigma X1y X1y sama dengan ya kan kita lihat tadi X1y sama dengan mano Sigma X1y Sigma X1y kita tengok di sini Sigma X1y topi masih kemarin enggak ada perlunya ini ini baru Sigma X2y ini udah perlu bisa kita lihat nah sekarang kita masukkan aja ke rumus rumus tadi kita lihat macam mana tadi rumusnya ini kita popin dulu ya itu tempel di sebelah sini nah B1 jadi ini harus hati-hati kita kerjakan ini pelan-pelan ini dulu baru ini baru terakhir paling bawah oke ini kita petik disini B sama dengan EB1 sama dengan ini X Sigma X2 kuadrat Sigma X2 kuadrat dikali nah ini kan sudah ada inilah dia dikali dengan X Sigma X1y sigma X1y sigma X1y sigma X1y ini nah ini kan baru ini kita bikin dikali X2y X2y ini nah ini kita bikin sama dengan masukkan ini baru dikali dengan X2y 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 inilah nah sigma juga dia inilah ini kita bikin enter Nah baru kita kurangkan kan itu dikali dengan kurang gitu ya kita ini kurang ini enter kan negatif ya Nah Bagian bawah sekarang Bagian ini Sigma X1 Pangkat 2 Berarti Sama dengan X1 Pangkat 2 Nah inilah Kita kalikan Dengan dirinya sendiri Nah nge-enter Baru Dikali dengan Sigma X2 Kuadrat Nah tercari dulu X2 Nah ini Kalilah Dengan dirinya sendiri Kenapa Ya kan Baru Oh ada yang silap kita ya Ada kita yang silap X1 Kuadrat Ini salah X1 Kuadrat Kita hapus saja Berada Nah kita hapus saja Jadi X1 Kuadrat Punya X1 X2 Kuadrat Inilah Nah Ya kan Dikali Nah Berarti ini Kita poti Masukkan kemarin X1 Nah Baru Kita bikin Disini X1 Ini Kali Y Bikin Kalikan dengan Y Bikin Enter Ya kan Bikin Ini Baru Dapat Ketumlah Ini Kali Ini Enter Baru X1 X2 Sigma X2 X1 X2 Ini Kita copy Untuk Kemarin Nah Baru Sigma X2 Y X2 Y Ini Kita copy Masukkan Kemarin Lalu Kita kali Nah Ini Kita delete Ini Kita kali Ini Kali Ini Enter Baru Ini Kita bikin Kurangkan Ini Kurang Ini Enter Ini Kita warnai Karena Ini Jawaban Answer Nah Sekarang Bagian Bawah Ini Kita cari Nah X1 Sigma X1 Quadrat X1 Quadrat 1000 Ekan 1000 X2 Quadrat X2 Quadrat Ini Kita bikin Yalah Ini X Ini Enter Nah Dapat Sudah Sini Tinggal Sebelah Sini Sigma X1 X2 Ini Ini Berarti Kita masukkan Sebelah Sini Nah Ya Ya Kan X1 Pantek XR2 X2 Kita bikin Sama Dengan Ini Kali Dirinya Sendir Enter Nah Kita cari Selisih Ini Kurang Ini Enter Nah Inilah Kita merahkan Baru Kita bagi Ini Bagi Ini Nah Inilah B Kita merahkan W2 W2 Sekarang Sama Dengan Sigma X1 Quadrat Sigma X1 Quadrat Kita bikin Sek X1 Quadrat Ini Seribu Kita copy Masukan Kemarin Pastikan Baru Dikali Sigma X1 Y Inilah Kita copy Pastikan Kita Kalikan Kali Mari Enter Nah Baru Sebelah Kanan Sigma X1 X2 Sigma X1 Ini Kita copy Bikin Kemarin Sudah Baru Sigma X1 Y Ini Kita copy Masukkan Kemarin Karena Ini Perkalian Tapi Perkalian Masukkan Perkalikan Enterkan Baru Kita lihat Rumusin Dikurang Ini Kurang Dengan Ini Enter Sampai Merahkan Bikin Supaya Ditahu Kita Baru Bagian Bawah Di Bagian Bawah Ini X1 Quadrat Sigma X1 Quadrat Sigma X1 Kita Lihat Kita Kopi Sajalah Pastikan Baru X2 Quadrat Inilah Ya Betul Kita Kopi Saja Kita Pastikan Baru Kita Lihat Dikalikan Ini Kali Ini Enter Baru Sebelah Kanan Sigma X1 X2 Sigma X1 X2 Nah Inilah Dikwadratkan Kali Dirinya Sendiri Tentunya Baru Nah Kita Kurangkan Ini Dikurangi Dengan Ini Enter Kita Merahkan Baru Kita Bikin Pembagian Ini Bagi Ini Enter Kan Kita Merahkan Inilah Nilai Sekarang Nilai Y Y Sama Dengan Nah Sigma Y Dibagi N Ini Langsung Bisa Satu Ini Kita Bikin Sigma Y Sama Dengan Sigma Y Ini Baru Kita Lihat Dibagi N N N N N N Tadi 12 Dikurangi Dengan B Yang Men Dulu Sigma Sama Ini Kita Bikin Nah Nanti Kita Kasih Sigma X Dibagi N Kita Lihat X Baru Baru Bagikan Dengan N 12 Baru Kita Bikin Sigma X 2 Bagi N Baru Minus B D D Sato Pesado Minus Minus Brasile Negativo Caio Posidim Brasile Negativo A Brasile D 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 Negativo Kali Negativo Hai ini tuh adalah negatif-negatif Hai Hai itu dari negatif kali positif dari negatif kita kasih tanda negatif negatif dikali negatif kita bikin negatif B2 kali ini terkat positif merahkan baru Y nya adalah pengurangan ini kurang Hai ini kurang ini Maka persamanya menjadi Y sama dengan ini kita bikin tambah kita bikin kita bikin kita bikin kita bikin kita bikin B2 B2 Oh karena ini kurang berarti ini kurang dia tetap iya baru X2 disini enter nah supaya dia cantik kita bikin disini kita rapatkan kita rapatkan dia ini nah ini lah atau kita copy lah ini kita copy di weti ini nah inilah bersama ini kita pastikan ini kita bereserade kemarin nah kita bereser ini ini saya seperti cantik ini lagi bersama bereserade atau supaya jangan dia jelek kayak gini berserak kita mengecilkan nah mengecilkannya cukup gampang kita bereserade nah berapa di belakang koma komanya 1 di belakang koma kita bikin jadi dia ini jadi 6 ini dia bersama oke selanjutnya kita mau itu yaitu persen persen selanjutnya ini kita ambil aja kita kopi nah ini 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 kali dengan x1y sigma x1y ini ini kali dengan kali dengan x1y b2 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 itu ini kalikan dengan sigma x2y ini enterkan baru ini tambahkan ini tambah dengan ini enter bar baru kita ambil di sini sigma y kuadrat sigma y kuadrat mana ini ini sigma y kuadrat y kuadrat oh ini belum ada berarti kita bikin y kuadrat y kuadrat y kuadrat itu sederhana kita bikin 3 kali kirinya sendiri hingga kita tarik ke bawah oke kita ini kita tarik ke ramping nah ini jadi kita masukkan oke kuadrat sigma nya kita dapat tadi nah ini oh tunggu dulu kita bikin dulu sama dengan ini enter nah baru dapatlah jawaban yaitu ini bagi ini baru akarnya lagi akarnya kita bikin 10 rt nah ini enter 26 koma 45 3 jadi r nya adalah segitu nah apa langkah selanjutnya ini oh coba kita lihat apa ada lagi yang berlook oh ada yang silap ini coba kita lihat apa yang silap ini ini rumus rumus F nya nah rumus F ini adalah ini kita copy kita masukkan kemari korelasi nya dengan rumus rumus F hitung nah di dua kita bikin disini ya tadi ini kita copy kita masukkan ke excel kita coba hmm baru kita coba kan kemari nah nah jadi n kurang m dikurang 1 m ini apa pertanyaan m atau horizontal oh jumlah variabel bebas variabel bebas X nya berapa biji X nya berapa biji itulah m nah kita bikin disini ya sama dengan R nya ini dikwadratkan ya kan kita kalikan dengan dirinya sendiri enter nah baru n 12 12 dikurangi 2 dikurangi 1 9 nah ya kan baru ini dikalikan ini kali ini enter baru yang kedua R dan 2 1 dikurang R kuadrat ini dikurangi ini enter baru kita kalikan ini kali ini enter nah baru dibagi nah dibagi ini kita merahkan minus 4 koma inilah dia F hitung sekarang mencari F tabel bagaimana mencari F tabel di Excel cari F tabel di Excel cari F tabel di Excel ini ini BINC dan kita kita bikin F tabel sama dengan ini BINC kurung probabilitas 0,05 derajat kebebasan nah tadi sama ini ee ee n di bawah kita lihat lagi supaya jangan silap nah ini dia F tabel bINC 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 tukar jatuh yang lain kerajaan bebas pertama sama kayak tadi kerajaan bebas pertama pertama adalah kerajaan bebasnya lalu kedua adalah 12 kurang akhirnya 12 kurang ya ya 12 Hai 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 12-12-12-12-12-12 bahwa varian berbebas dikurangi dengan satu nah kalau dia berhormatnya nah varian berbebas maka kita dapat MC sama dengan 0,05,2,9 berarti karena ini adalah lebih besar berarti F hitung lebih besar daripada F tabel berarti kita menerima 0, F hitung lebih besar daripada F tabel berarti menerima 0 tidak terdapat pengaruh signifikan antara makanan ikan dan panjang ikan terhadap berat ikan, menikianlah dahulu terima kasih semoga bermanfaat